hai oke selamat jumpa dengan saya gorendu kali ini saya akan berikan informasi cara memasang konektor kabel antena jadi konektor kabel antena ini pemasangannya tidak perlu disoder kita cukup buka kemudian kalau sudah dibuka ini kabel antenanya kita masukkan kita masukkan kemudian plastiknya juga kita masukkan ke kabel kemudian kabelnya kita potong rata dan kita buka sekitar satu senti setengah disini satu senti setengah atau dua senti nanti dilihat pasnya satu setengah senti ya temen kita cutter disini jangan sampai kena kabelnya kabel yang di dalam yaitu karena kabel di dalam masih mau kita pakai oke kita puntir nah ini kemudian kabelnya di tekuk ke belakang kemudian ini di aluminium foilnya dibuang saja karena ini sebentar saja mau lapuk akan lapuk ini kita buang saja nah seperti ini nah kita lilitkan seperti ini kemudian yang tengah ini kabel serabut luar jangan sampai nempel yang kabel kabel inner di dalam kabel kawatnya itu nah kita buka lebihkan setengah senti disini dari sini ya pelan-pelan saja jangan sampai kena kawatnya karena akan cepat patah nah seperti ini nah ini kemudian kita potong disini kalau kabelnya kecil kita tekuk begini nah ini kalau kabelnya kabelnya kecil kita tekuk begini cuman kalau kabelnya terbesar kita potong aja nah potong segitih temen oke kita kemudian ambil konektor konektor antena TV nya kita kendorkan disini kalau disini kita kendorkan kemudian kita masukkan disini nah usahakan serabut ini akan kejepit dengan pelat disini kita buka saja nggak apa-apa nah gini kita masukkan nah seperti ini kalau kurang pendek kita pendekkan lagi disini ini nah seperti ini temen ini kita tekan pakai tang ya kemudian bautnya disini kita kencangkan nah sudah kencang kemudian isolator plastiknya ini kita masukkan disini jangan sampai kena yang tengah temen serabutnya ini karena akan set atau menggandeng kalau nah seperti ini kemudian kita bautkan seperti ini nah ini sudah jadi pemasangan konektor antena konektor antena TV dan terbilang sudah selesai oke sahabat kurindu terima kasih anda sudah menyaksikan video saya ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih terima kasih